Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Baru-baru ini Kabar mengejutkan datang dari pabrikan Astra Honda Di mana Honda Motor dikabarkan Akan segera merilis Skutik Matic terbarunya Dengan mesin berteknologi ESP Plus Yang bisa jadi lawan dari Yamaha X-Max Pasalnya, pada tampilan Skutik Matic ini Didesain bergaya adventure Serta gak kalah tampangnya Dengan Yamaha X-Max Skutik terbaru dari Astra Honda Motor tersebut adalah New Honda ADV250 Layaknya Skutik Premium Honda ADV250 ini terlihat Sampai sporty dan identik Sebagai kendaraan adventure Gak hanya itu, tampilannya New Honda ADV250 ini Memiliki desain yang identik dengan Honda ADV350 yang sudah meluncur di Eropa Pada New Honda ADV250 ini Sudah mengusung teknologi ESP Plus Yang diklaim lebih responsif Dan bertenaga Namun, tetap efisien bahan bakar Bukan hanya itu saja New Honda ADV250 ini Mengusung mesin berkapasitas 20 cc SOHC Dan berpedingin cairan Dimana mesin tersebut Dapat menghasilkan tenaga Maksimal sebesar 22,7 HP Pada 7710 RPM Dengan porsi puncak 24 Nm Pada 6.210 RPM Untuk kenyamanan berkendara New Honda ADV250 Dilengkapi beragam fitur terkini Seperti Sistem pengenaman IBS Di bagian depan dan belakang Serta windshield kaca depan Yang bisa diatur secara elektronik Sedangkan Untuk bagian penerangan New Honda ADV250 Sudah menggunakan lampu LED Baik pada lampu depan Maupun lampu belakang Selain itu New Honda ADV250 Juga sudah menggunakan Speedometer LCD Smart Key System 4E USB type C Untuk mengisi daya smartphone Dan juga Honda Selectable Force Control Sedangkan Untuk kenyamanan New Honda ADV250 Juga Sudah dibekali Shockbreaker upside down Pada bagian depan Serta shockbreaker ganda Dengan tambahan tabung Pada bagian belakang New Honda ADV250 Menggunakan ban 20 pos berukuran 120x70 Dengan velg 15 inci Untuk roda depan Dan ban berukuran 110x70 Dengan velg 14 inci Pada roda bagian belakang Sedangkan Untuk harganya Kepikirakan New Honda ADV250 Dijual pada kisaran 90 jutaan Harga tersebut Relatif lebih tinggi Dibanding kompetitornya Yaitu Yamaha X-Max Yang dipasarkan Hanya dengan harga 62 jutaan Hal tersebut dikarenakan New Honda ADV250 Statusnya adalah Motor CBU Sedangkan Yamaha X-Max sendiri Sudah diproduksi Di pabrik Yamaha Motor Indonesia Oke Jadi itulah Info update Model Spesifikasi Dan harga Untuk New Honda ADV250 Oke masih belum menonton Jangan lupa untuk menonton Like dan share video ini Jangan lupa juga Untuk subscribe ya Oke Stay tune at me channel See you next video Sub indo by broth3rmax